Pertama kali memang saat datang ke dokter, lakukan pemeriksaannya, pemeriksaan urin lengkap. Jadi tes urin, itu urin pagi siang malam gak ada masalah ya? Pagi siang malam gak ada masalah, cuma mungkin fresh ya, jadi setelah diambil langsung dikirin ke lab. Jadi tidak boleh lebih dari 1 jam supaya mencegah kontaminasi. Oh begitu, secepatnya begitu ya. Jadi kalau dari pemeriksaan urin yang dilihat, namanya urinalisis itu tadi ada enzim nitrit, kemudian ada namanya leucosid esterasen. Kalau itu angkanya jelek? Angkanya positif, itu bisa dicurigai sebagai infeksi seluruh rata. Langsung ketahuan, bisa disitu ya. Dan kalau secara mikroskopik, tadi ada sel darah putih dan ada bakteri, itu sama juga. Kalau itu positif juga bisa dicurigai. Dan bisa dilanjutkan ke namanya pemeriksaan kultur urin yang tadi saya bilang, ditanam itu. Tanam dimana sih? Jadi ada medianya sendiri. Ada cairan khusus gitu ya? Jadi masuk ke media, nanti didiamkan beberapa hari nanti akan muncul bakterinya dan dilihat dengan mikroskop. Ternyata yang positif bakterinya apa, bakterinya apa. Jadi dia lebih spesifik kalau urin lengkap hanya mengetahui bahwa dia infeksi seluruh rata kemih gitu saja. Tapi kalau sudah dengan kultur, sudah tahu jenis bakterinya apa. Oke, selain itu ada pemeriksaan yang lain lagi, mungkin dokter lebih dalam lagi begitu? Lebih dalam lagi bisa dilakukan pemeriksaan imaging gitu, jadi radiologis gitu. Waduh, sampai begitu ya? Pemeriksa namanya USG, selasemografi. Jadi kalau biasanya ibu-ibu yang hamil itu di USG, nah ini bayinya di USG. Pakai alat yang sama dengan ibu hamil itu? Oh, begitu. Tapi tentu saja USG kan tidak menyakitkan ya dokter ya? Itu justru malah salah satu pemeriksaan yang kita anjurkan, karena dia tidak ada radiasi, tidak menyakitkan gitu ya. Jadi itu tujuannya kalau di USG ngeliat apa? Ngeliat ada kelainan, adakah kelainan anatomis atau kelainan struktural dari saluran kemih. Baik, kita bersama penelepon dulu ya dokter ya. Nanti kita lanjut kembali. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Masih belum tersambung kembali. Baik, kita lanjutkan ya. Dokter, tadi sampai pemeriksaan USG tadi sebenarnya untuk mengetahui apa sih dokter? Itu kalau sudah kondisinya sudah lebih parah dari tes laboratorium, bukan? Bukan lanjutan enggak? Sebenarnya bukan kondisinya lebih parah juga enggak. Tapi bisa dipikirkan untuk melakukan USG pada keadaan-keadaan selain, oke ini ISK, misalkan ini ISK yang berulang. Kemudian misalkan ISK dengan kecurigaan, ada gangguan dari kelainan anatomisnya, nah itu baru dilakukan USG. Baru USG, begitu ya. Baik, begitu. Nah kemudian untuk anak-anak yang mungkin dicurigai ISK ini, beda enggak perlakuannya antara anak laki? Dan anak perempuan, soalnya kan bentuk alat kitanya berbeda, begitu ya. Biasanya kan mungkin kalau anak laki itu khawatirnya apakah harus yang sunat dulu atau yang perempuan seperti apa? Biasanya juga kalau dokter anak, biasanya berpesan ya, aduh jangan dikasih bedak ya di daerah itu, gitu-gitu. Apakah itu juga dampaknya bisa terkena ISK juga dokter? Iya, jadi kalau pada anak laki-laki, yang faktor risiko untuk jadi ISK itu namanya phimosis ya, Mbak El. Jadi preposium penis, jadi ujung kulitnya penis itu dia kecil lubangnya. Karena dia kecil, akibatnya setiap kali dia kencing akan ada air sinisisa di situ. Itu ngantong di situ, sedangkan daerah situ, daerah lembab, daerah kotor, bakteri akan senang tumbuh dan berenang di situ ya. Nah, nanti kalau jumlahnya cukup, naiklah bakterinya. Oh, bisa menyebabkan infeksi. Ya, akhirnya jadi infeksi saluran bumi. Kalau anak perempuan, ya utamanya higienitas memang, jadi setelah pipis gitu ya, yang dibersihkannya, tadi swabbingnya memang harus dari arah depan ke lamin ke belakang. Bukan sebaliknya ya dokter ya? Bukan sebaliknya, gitu ya. Oh, dari depan ke belakang ya ibu ya? Jadi kalau dari belakang ke depan, nanti kayak mindah bakteri dari dubur ke saluran kemitani. Oh, begitu. Kemudian kalau secara umum, prinsipel ya tadi sama pampersnya, harus segera diganti kalau diapuk atau BAB. Jadi kemudian jaga kelembapannya, di situ harus selalu kering, dari situ juga tidak boleh lembab. Kemudian untuk pemakaian baju, nanti akan saya jelaskan juga lebih baik. Harus pakai baju yang jenis katun, yang menyerap keringat. Kalau pemakaian bedak tadi, kenapa dokter kok dilarang gitu? Mungkin ada bedak khusus atau memang sama sekali tidak boleh ya di daerah kelaminnya? Kalau bedak, intinya kadang-kadang kalau orang tua bedakin atau sustenya bedakin suka heboh gitu ya, di buka-bukti semua. Bedak itu kan padet. Kita takutkan padetnya itu masuk ke saluran kemitani, akibatnya menggumpal di situ. Jadi dia pipisnya nggak lancar. Nah, apapun yang menyebabkan pasase atau aliran urin itu jadi tidak lancar, itu akan punya resiko untuk jadi infeksi saluran kemitani. Ini benar-benar boleh nggak dibedakin? Ya boleh-boleh aja, cuman nggak usah yang terlalu heboh. Karena takut kadang-kadang kan suka lecet. Sebenarnya mungkin di sela-sela kulitnya aja, cuman biasanya nyampe ke saluran. Ya, jadi lipatan pahal itu kadang-kadang dia suka lecet. Ya, ya, mungkin dibahar ya itu. Tapi kalau sampai menutup begitu ya di area. Ya, itu kadang-kadang gitu tadi Mbak Ellen. Jadi bisa masuk ke lubang kencingnya gitu, jadi membuntu. Membuntu, nah itu akan jadi penyebabnya begitu ya. Jadi bukan karena larangannya, karena produk tertentu atau apa, tetapi karena memang dikhawatirkan nantinya begitu. Nah, kalau pengobatannya dokter, biasanya anak-anak seperti ini di terapinya seperti apa ya dokter ya? Kalau memang dia sudah... Kasih bayi misalnya. Ya, sudah tegak, sudah establish sebagai suatu UTI atau UTI track infection atau ISK. Ya, pengobatannya memang harus diberikan antibiotik. Jadi, ya, saran saya antibiotiknya harus dari pemeriksaan dokter ya, jadi jangan diputuskan sendiri kira-kira di ISK. Karena ukurannya juga, apa namanya, dosisnya juga mesti disesuaikan ya. Jadi, itu pun antibiotik juga ada yang via minum saja, gitu. Artinya bahwa dia bisa dirawat jalan, tapi ada juga yang harus dilakukan penyuntikan untuk antibiotiknya. Nah, otomatis kalau penyuntikan, otomatis anaknya harus dirawat inap. Jadi, biasanya kalau ada bayi yang dibawa 3 bulan, kemudian yang tidak bisa makan dan minum, kemudian bakterinya itu juga misalkan resisten dengan obat-obat. Resisten artinya kebal dengan obat-obat antibiotik yang minum. Jadi, perlu diberikan intravena. Oke. Sekarang gini, sampai ternyata ada yang sampai di injeksi begitu, itu separah apa ya? Apakah sampai, maaf, berdarah begitu, maksud saya urinnya itu berwarna seperti apa? Iya, jadi kalau yang parah justru munculnya biasanya piuria. Piuria itu jadi seperti kencing bernanah, gitu. Jadi, kencingnya seperti susu keluarnya. Seperti begitu ya, kasihan sekali ya. Kemudian, atau mungkin yang tadi saya bilang, kalau ternyata ada batunya, kencingnya mungkin keluhannya berpasir, atau kencingnya merah. Itu bisa terjadi pada anak-anak ya, dokter ya? Bisa, sangat bisa. Dan harus diingat, apabila infeksi saluran kemih ini terjadi berulang, tidak mendapatkan terapi yang tepat, dan tidak segera dicari sumbernya, infeksinya, ya, dia bisa jatuh pada tahap end stage lagi. Bisa jatuh pada tahap gagal ginjal. Nah, ini, maksudnya, apa namanya, ketika anak itu terkena infeksi, kemudian biasanya orang tua melakukan tindakan apa sih untuk pertama kali, misalnya dokter. Apakah harus lebih banyak minum, atau mesti gimana? Itu, lebih banyak minum bisa. Kemudian, nomor dua, minum air ya, maksudnya. Dijaga kebersihannya, kemudian, simptomatis dulu sebelum dia memeriksa ke dokter. Misalkan, panas ya diberikan obat panas, kemudian, apabila ada keluhan muntah, mungkin bisa diberikan obat muntah sementara. Oh, dia sampai muntah juga ya? Ada. Jadi, yang tadi saya bilang, sistemik gitu. Jadi, kejalannya itu kadang tidak spesifik. Jadi, hanya di area itu ya? Di kira-kira kalau muntah, di kira-kira mungkin gangguan saluran cerna, terlihat. Juga infeksi saluran. Oh, begitu ya? Oke, jadi, begitu mungkin ada kecurigaan itu, orang tua bisa memberikan minum. Supportive treatment. Jadi, artinya bahwa, ya, keluhan yang apa, itu yang bisa dikasih. Sebelum dia mendapatkan terapi yang definitif. Definitif maksudnya, seperti antibiotik. Kalau itu memang harus dari dokter. Jadi, jangan sampai orang tua sendiri yang memutuskan, memberikan antibiotik ini dan itu, karena, ya, takutnya nanti angka resistensi kuman, itu jadi akan meningkat. Untuk angka terbanyak dari usia anak, usia bayi, sampai dengan remaja, itu yang paling banyak datang, maksudnya mengalami ini, menurut dokter yang mana? Yang maksudnya perlu kita waspadai di usia-usia itu? Jadi, kalau secara teori, untuk yang balita, itu lebih banyak anak laki. Jadi, mungkin pengaruhnya, faktornya tadi saya bilang, itu ada penggunaan gitu ya? Bimosis tadi, mungkin ada saluran lubang yang mengecil. Tapi begitu anak yang lebih besar, itu akan lebih banyak, terutamanya anak SD gitu ya mbak ya, itu lebih banyak perempuan, jadi berubah. Oh, begitu ya? Kalau di situ penjelasannya adalah, karena jalan saluran kemih ke lubang kencing luarnya itu, lebih pendek perempuan daripada laki-laki. Jadi, jadi anak-anaknya sebab tadinya jalannya lebih dikit. Sedangkan laki-laki dia harus berputar dulu. Jadi, untuk mencapai ke kandung kemih, dia lebih panjang. Jadi, lebih kemungkinan untuk dia di basmi, masih lebih besar. Kalau capek, sudah dari lubang, sudah tinggal naik dikit saja, sudah nyampe ke kandung kemih. Kalau laki harus berputar, melingkari prostat, baru nyampe ke situ. Nah, kalau perempuan berarti di usia-usia anak-anak itu ya? Kalau balita, ya artinya, perbedaannya tidak terlalu jauh dengan laki-laki, tapi lebih besar angkanya laki-laki. Tapi, kalau anak yang lebih besar, anak SD, itu lebih banyak cewek. Karena untuk kebersihannya mungkin sudah mulai. Tadi, faktor utamanya karena saluran kemihnya, namanya urethranya lebih pendek dari kandung kemih. Terus, kalau mungkin yang sudah remaja, ya pengaruh dia, kadang-kadang kan kalau menstruasi itu juga mungkin dia kebersihannya juga kadang-kadang usia kurang. itu juga bisa keputian, itu juga memberi faktor resiko. Oh, begitu. Iya, jika mungkin anak-anak perempuan yang sudah mengalami menstruasi, usia dikasih bekal, apa ya, informasi untuk kebersihannya lebih bagus ya dokternya, karena itu bisa jadi penyebab ya. Kalau misalnya yang untuk perempuan begitu, pengobatnya sama ya dengan laki-laki maksudnya? Sama, kalau obatnya sama. Artinya bahwa, selama ditemukan kuman di dalam saluran kemihnya, dan disesuaikan dengan, jadi kalau di kultur itu, Mbak Ellen, itu bisa keluar nanti, jenis antibiotik apa yang cocok untuk kuman ini. Nah, maka itu bisa sembarangan kasih antibiotik ya. Karena nanti, kalau tidak sesuai, yang tadi itu yang saya bilang resistensi kuman. Jadi, kumannya kebal dengan pengobatan itu. Dan memberikan antibiotik kalau tanpa dasar, itu akan menyebabkan, jadi tubuh itu kan ada kuman yang memang diperlukan, ada kuman yang menyebabkan sakit, namanya kuman patogen. Kalau diberikan antibiotik, itu kuman yang diperlukan itu juga ikut mati akhirnya. Oh, iya, kalau sampai di basmi semuanya begitu juga. Nah, jadi akhirnya dia sebenarnya diperlukan untuk tubuh, untuk pencerahan, untuk penyeimbang, untuk buffer itu, dia akhirnya hilang semua. Faktor kedua tadi, yang menyebabkan kekebalan terhadap antibiotik. Oke. Jadi memang harus ditentukan oleh dokternya sendiri. Tidak boleh dipastikan dengan, kata orang tua sudah keburu kan, kata beberapa juga, datang ke saya, sudah saya beri ini dok, sudah saya beri itu dok, Kata-kata juga kaget, kok bisa dapat gitu. Dicari-cari di Google kali dokter? Mungkin ya. Tapi kan benar-benar itu cocok dengan kondisi anaknya ya, harusnya memang melakukan konsultasi terlebih dahulu. Lulusan UGM itu biasanya mamanya. Apa itu? Universitas Google Mandir. Google Mandir. Maksudnya mungkin, ingin memberikan persolongan pertama pada anaknya, begitu yang dicurigai kena ESK. Tidak bisa disalahkan juga gitu ya, teknologi jadi semua orang. Cuman harus segera sadar, dibawa ke jalan yang benar. Oke. Kemudian ini dokter, untuk juga mengetahui, apa namanya, anak-anak ini kena ESK itu, atau juga ini wawasan buat orang tua ya, itu ESK bisa merembet kemana-mana nggak? Maksudnya akhirnya jadi penyakitnya, kalau nggak diketahui dari sekarang, oh nanti bisa, dampaknya bisa kesini, kesini, kesini. Apa? Resiko terberat ketika ESK itu didiamkan saja dokter. Jadi, nomor satu gini, menegakkan ini ESK. Oke, ini ESK. Nah, kalau kita obati. Selama dalam pengobatan, misalkan dia berulang, oh muncul lagi, muncul. Harus segera dilakukan pemeriksaan, yang tadi saya bilang, imaging. Untuk langkah awal yang tidak, ada radio, apa namanya, radioaktifnya, jadi tidak, kalau kayak food to ronsen, itu kan kadang-kadang ada sinar radiasi, USG kan tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau dari USG, setelah ketahuan misalkan ada kelainan, harus segala dikonsultasikan ke dokter bedah. Apakah butuh terapi pembedahan atau tidak. Sampai begitu ya? Atau mungkin ada batu. Nah, misalkan hal itu didiamkan, ya itu sama dengan kasus yang saya cek tahun tadi. Pasiennya akan jatuh pada tahap 1, gagal ginjal, end stage, gitu. Jadi tahap 5. Jadi pasien harus melakukan hemodialisis, harus cuci darah. Aduh, mudah-mudahan. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi ya. Dan terjadi juga, ada kasusnya. Ada kasusnya seperti itu. Baik, nanti kita bersama penelpon. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa? Tony. Pak Wahyu? Baik, silakan pertanyaannya, Pak. Iya. Bisa lebih keras, Pak. Pak saya itu, tipisnya itu kesakitan. Jadi, rasanya kayak ngerenjeng-ngerenjeng. Agung. Itu terbutu atau pokoknya enggak lancar. Usia? Usia berapa, Pak? Putranya? Umur berapa, Pak? Memaaf ini terputus segera kali ya. Iya, jadi mungkin putranya merasakan sakit di ujung kelaminnya begitu saja. Untuk putra ha'ah. Ada lagi mau ditanyakan, Pak Wahyu? Masih terhubung dengan Pak Wahyu? Halo? Oke, sudah terputus. Doktor bisa menangkap mungkin tadi pertanyaannya? Kira-kira ada nyeri begitu? Sangat-sangat. Oke, oke. Jadi gini, kalau kayaknya kalau ceritanya dari berdasarkan yang saya cerita gejala krimis tadi, sign and symptoms-nya, kalau below to 3 months old, jadikan lebih ke arah sistemik, jadi lebih panas, muntah tadi ya, Mbak. Tapi kalau untuk anak yang lebih besar, itu lebih ke arah voiding-nya. Jadi, nyeri, kencing, panas, kencing, kemudian frekuensi, gitu ya tadi. Jadi, lebih ke arah voiding. Jadi, itu pipisnya, Mbak. Nah, kalau ceritanya putranya Bapak Wahyu tadi, belum tahu usianya. Kesakitan aja, kemudian, kencing-nya nyeri ya, jadi disuria. Jadi, kalau disuria juga bisa salah satu tanda dan gejala suatu infeksi saluran kemi, gitu. Cuman mungkin harus dilihat, mungkin apakah, kalau itu memang laki-laki, ya itu di ujung penisnya, apakah mengalami piemosis, seperti yang saya bilang tadi. Jadi, preposiumnya mengecil, kemudian pada saat dia pipis, mungkin kemerahan dan menggembung, atau mungkin begitu, atau mungkin, ya harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tapi memastikan apakah ini infeksi saluran kemi atau tidak, ya itu butuh pemeriksaan. Gak segampang ini. Cuman, kalau dari ceritanya nyeri saat kencing, itu bisa dicurigai sebagai. Jadi, kalau kita suspek ISK itu bisa. Harus ditunjang dengan pemeriksaan kencing tadi. Kalau misalnya putranya tadi belum sunat, apakah nanti bisa disarankan untuk melakukan sunat begitu? Jadi, kalau jadi dilakukan sirkumsisi atau sunat itu bukan menjelaskan masalah. bukan menyelesaikan akan dia tidak jadi ISK lagi, tapi akan mengurangi faktor resikonya. Oh, begitu. Jadi, disebutkan dari literatur bahwa bahkan di luar negeri pun sekarang usia bayi sudah di hitan. Jadi, memang mereka karena ketakutannya adalah supaya tidak sampai ISK anaknya. Walaupun tetap saja bisa ISK. Tadi jalurnya kan tidak hanya dari bawah saja, tetap bisa dari atas juga bisa untuk penyebaran kumannya. Tapi, kalau dia di hitan itu akan lebih menurunkan pada resikonya. Ya, itu mungkin penjelasan yang cukup gamblang bahwa untuk salah satu pencegahannya bisa memang lewat di hitan, tapi tidak otomatis menyelesaikan permasalahan ya tentang, karena penyebabnya berbeda-beda ya dokter ya. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Pak Wagi. Mudah-mudahan cukup menjawab apa yang sudah disampaikan oleh dokter Riza tadi. Dan, sementara kita harus berikut dulu ya dokter ya. Kita akan segera kembali lagi nanti selanjutnya ikuti yang berikut. Pro 2 Saluran Digital TVRI Jawa Timur Senin malam pukul 20 waktu Indonesia Barat Plong Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas Jadi gimana? Maksudnya, kekeluargaan di sini kan kalau misalnya ada beberapa komunitas yang ketika kita kopjar Oke, saya ajar nanti. Berbagai komunitas akan membuka wacana Anda tentang unik dan indahnya dunia komunitas dan bisa pula berinteraksi dengan pelaku-pelakunya. Pukul 21 WIB Musik for You Jendri EDM Elektro Dance Music Jendri musik yang banyak diminati anak muda juga ada di Pro 2 TVRI Jatim. Anda bisa request dan memilih lagu dan berinteraksi langsung dengan pembawa acara yang agrav. dan lagu nih. Ada rencana apa hari ini? Hari ini rencana aku yang ngomong TV sekuase. Eh, kamu aja nih lagi asin-asin. Dalam juga TV analog. Gambar dan suaranya nggak jelas. Ini dia. Sudah saatnya kita nonton TV digital. Gambar dan suaranya wantap. Pilihan programnya juga banyak lho. TV digital emang canggih kan? TV digital dari Kominfo. Di persembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Selasa malam Pro 2 saluran digital TVRI Jawa Timur pukul 20 WIB Prong tampil cantik. Di sini dibahas bagaimana seorang wanita tampil cantik menawan dari sisi make up. Cara berbusana dan etika. Anda juga bisa berinteraksi dengan fakar kecantikan. Pukul 21 WIB Musik For You Cendri Regi Anda bisa request dan memilih lagu-lagu per-Cendri Regi yang berasal dari Jamaica dan berinteraksi langsung dengan pembawa acara yang penuh canda. You hear the lion him I roar Cause him I walk like a king In a concrete jungle You hear the lion when him roar Him I roar out When you feel the lion Roar Baik ayah bunda setelah keluarga tercinta Long apa kata dokter masih Anda ikuti malam hari ini bersama dokter Muhammad Risa Kurniawan spesialis anak masih membicarakan tentang infeksi saluran kemih pada anak. Ya sudah banyak sekali yang kita bahas dari awal sesi sampai dengan sekarang Nah mungkin tadi ada ayah bunda yang ikutnya di tengah-tengah dokter ya mungkin baru mengikuti di penatengah acara mungkin dokter bisa ingatkan kembali apa itu ESK dan kemudian jenisnya ada apa aja penyebabnya dari kalau di luar apa kalau mungkin dari kelainan organ juga seperti apa Silahkan dokter Jadi infeksi saluran kemih jadi infeksi yang mengenai saluran kemih yang ditandai ditemukan bakteri ditemukan bakteri di pemeriksaan kultur urin gejalanya bergantung dari jenisnya ada ESK atas ada ESK bawah kemudian bergantung dari usia juga untuk anak yang lebih kecil itu gejalanya lebih tidak spesifik jadi misalkan panas muntah kemudian lemah anaknya tidak mau minum kalau ada anak yang lebih besar itu gejalanya lebih ke arah gejala voiding jadi kalau gejala voiding itu lebih ke arah pipisnya jadi entah nyirli saat pipis seperti tadi putranya Pak Wahyu kemudian panas saat kencing kemudian ada yang kencing tidak tuntas atau sudah kencing kok rasanya pengen ke cing